Oke jadi sekarang kita bahas soal tahun lalu aja yang UAS tahun lalu Ntar kalau misalkan masih ada waktu mungkin bahas-bahas soal lain Dan itu pun kalau saya bisa jawab ya Oke jadi materinya kan buat yang UAS ini dari integral lipat Terus ada vektor analisis direct foyer sama APDB Nah kita kerja dari yang ini aja integral lipat Nah sebenarnya integral lipat itu materinya gak terlalu banyak Yang penting kita bisa ngeintegralin itu satu Yang kedua sama bisa nge-transformasi koordinat Kalau misalkan kita dikasih sistem koordinatnya itu bukan kartesian gitu Nah contohnya kayak di kasus ini integral lipatnya kita diminta nyari Volume benda, masa benda, pusat masa tapi dalam koordinat silinder Nah terus kita dikasih boundary condition Boundary condition atau syarat batas di mana silindernya itu harus memenuhi bentuk ini Bentuk ini tuh disini dikatakan jari-jari yang bawahnya ini Ini 0,5H Sementara jari-jari yang atasnya ini H Dan tinggi silindernya ini Tinggi silindernya adalah H Nah kalau kita dikasih syarat batas gini dan diharus pakai koordinat silinder Gimana cara nyelesainnya gitu Nah pada dasarnya kalau buat nyari volume Itu kan kita pakai integral lipat untuk elemen volume Yaitu dv Kalau misalkan di cartesian dia dx, dy, dz Kayak gini ya Nah kalau misalkan dia bukan cartesian Kalau disini kan udah dikasih ya Yaitu adalah dv sama dengan r, dr, dθ, dz Ini untuk koordinat silinder Nah kalau misalkan koordinatnya yang umum Maksudnya bukan silinder atau misalkan bola gitu ya Ini buat nge-transformasi dx, dy, dz Itu kita gunakan yang namanya matriks Jacobian Jadi ntar dari dx, dy, dz kita transformasi jadi Ds, du, dt katakanlah gitu Dimana s, ut nya ini adalah fungsi x, dz atau sebaliknya Nah tapi disini udah dikasih Jadi tinggal kita cari aja Kita hitung integral ini Buat nyari v berarti kita integralin Tiga kali R, dr, dθ, dz Tapi disini harus hati-hati Karena disini kita dikasih syarat batas Ini kan Kalau di z sama dengan 0 Dia jari-jarinya harus setengah H Atau 0,5 H Terus ketika dia z sama dengan H Bentar, sorry Ini agak Bicin ya Dia jari-jarinya harus R sama dengan H Gitu ya Berarti ini bakal jadi syarat batas untuk Integralinnya Pertama kita cari dulu hubungan antara Kita cari dulu hubungan antara R sama Z Itu kayak gimana Kita cari-cari gimana Sistem ini kalau misalkan kita extend Dia kan bentuknya kayak ember gitu ya Si ember ini kalau kita extend ke bawah lagi Dia ntar bakal ngebentuk kerucut gitu Atau persamaan Persamaannya kalau di koordinir kartesin Pasti nanti memenuhi kayak gini R kuadrat tambah Z kuadrat Sama dengan Z plus K K ini konstanta Kuadrat kayak gini Nah terus kalau dipotong Misalkan dipotong disini ya Ini Z sama dengan 0 Makanya dia nanti ke bentuk ember Nah kalau kerucut Ini nanti dia Kita bisa proyeksikan Jadi kayak seolah-olah kayak segitiga siku-siku Kayak gini Ini ada sudut teta Ini jari-jari R nya Ini Z nya Nah disini kan kita pengen nyari hubungan R sama Z Diberikan sudut teta yang nilainya selalu konstan gitu ya Nanti kita bisa pakai hubungan tangan Tan teta Itu sama dengan R per Z Nah sekarang si embernya ini kita bagi jadi dua Dua region Oke Kayak gini Misalkan dari sini ke sini tuh tingginya L Nah dari sini ke sini kan tingginya H ya tadi Ini Z sama dengan 0 Kayak gini Nah ini kita kasih nama jari-jari yang disini itu R1 Sementara jari-jari yang di atapnya itu R2 Kayak gitu Nah tan teta itu kan tadi sama dengan R1 per Z Nah kalau R per Z kan Tapi kalau R nya itu adalah R1 Berarti Z nya itu adalah Si L ini panjangnya dari sini ke sini aja Nah kalau misalkan kita pakainya R nya adalah R2 Tan teta sama dengan R2 R2 kan yang gini Berarti Z nya adalah dari sini Dari atas sini sampai ujung bawah Berarti per L plus H Kayak gitu Nah nilai tan teta nya ini selalu konstan Sama Berarti persamaan atas sama persamaan bawah ini sama Berarti bisa kita tulis R1 per L Sama dengan R2 per L plus H Kayak gini Nah disoal kan dikasih tau R1 nya itu adalah berapa Setengah H Setengah H Sementara R2 nya adalah H doang Berarti kalau kita masukin Dapat Setengah H Dibagi L Sama dengan H dibagi L plus H Kayak gini Berarti kalau kita Kali silang H nya coret Atas 2 2L sama dengan L plus H Berarti H sama dengan L Kayak gini Berarti panjang dari sini ke sini itu sama dengan H Kayak gitu Nah berarti nanti kita dapat hubungan Antara Nanti kita bisa dapat nilai tangan tetanya itu berapa Dapat nilai tangan tetanya Dari persamaan yang pertama nih Yang atas Tangan teta Itu kan R1 per L R1 nya tadi setengah H Sementara tadi kita udah dapat L nya itu adalah H Dibagi H Berarti tangan tetanya sama dengan setengah Nah Pas kita udah dapat tangan tetanya setengah Berarti ntar kita bisa dapat hubungan R dengan Z yang lebih umum Hubungan yang lebih umumnya kayak gimana Berarti nanti dapat Tan teta Sama dengan R dibagi Z Plus L Nah tadi kan L nya udah dapat itu H ya Berarti ntar Z plus H Kayak gini Iya kan Z plus H ya Berarti nanti dapat R nya itu adalah Tangan tetanya kan setengah ya Berarti ntar dapat hubungannya adalah R sama dengan setengah Z plus H Kayak gini Nah ini hubungan Kita harus penting Ini penting kita harus nyari hubungan ini dulu Gak bisa ngasau integralin Karena tadi ada syarat batas Dimana ketika jari-jari Ketika ketinggian sekian Jari-jari nya harus sekian gitu Dia gak silinder yang lurus Nah hubungan ini tuh buat apa ya Hubungan ini nanti ditaruh di Batas integralnya Jadi kita balik lagi ke integralnya Tadi integralnya itu kan Buat nyari volume adalah ini kan R, D, R, D, Theta, D, Z Tapi sekarang R sama Z itu ada hubungannya Berarti Urutan integralnya gak boleh sembarangan Z plus H Yang mana Oh ini ya Ini Ini kenapa Z plus H Kenapa Z plus H Supaya terpenuhi ketika R R nya sama dengan R1 R1 itu kan setengah H ya Nah ketika R nya sama dengan R1 Titik Z sama dengan 0 nya kan di tengah sini kan Terus kalau dimasukin Z nya sama dengan 0 Berarti ntar tangan tetanya Itu nilainya setengah H Dibagi 0 plus H berapa Setengah gitu Biar konsisten nilainya Soalnya kan tadi Z sama dengan 0 nya tuh Di alas embernya bukan di ujung kerucutnya Makanya dibikinnya Z plus H Jadi kalau ketika dimasukin koordinatnya disini Nilai R nya yang disini berapa Nilai tangan tetanya harus konsisten Tetap setengah gitu Gitu ya Oke Nah kita balik lagi ke volumenya Nah ini kan R, D, R, D, Th, D, Z Tapi sekarang R sama Z nya itu saling Saling berhubungan Hubungannya itu adalah diperoleh dari persamaan yang ini Yang udah kita cari Berarti urutan integral ini gak boleh sembarangan Urutannya adalah kita ngintegralin R terhadap DR dulu Habis itu kita ngintegralin terhadap DZ Kayak gini Urutan integral jadi kayak gini Integral R, D, R, D, Z, D, Theta Disini Theta taruh terakhir karena dia gak ada hubungan apa-apa sama R dan Z Terus batas integral nya dari 0 Sampai Sampai tadi Sampai ke R yang kita udah cari itu Setengah Z plus H gitu Jadi batas integral nya sekarang dari 0 Sampai ke persamaan R yang tadi udah kita cari Gitu Nah ini kan ketika kita integralin R, D, R dengan batas ini Nanti dia bakal menghasilkan suatu fungsi Z kan Fungsi Z Nah baru pas kita integralin lagi terhadap Z Kita masukin nilai Z nya dari mana kemana Yaitu dari 0 sampai H 0 sampai H itu Disini dari alas embernya Sampai ke puncak embernya Terus kalau Theta nya gimana Kan dia bentuknya ember Alas sama puncaknya Tingkaran ya Berarti dari 0 sampai 2P Karena dia lingkaran Alas dan puncaknya Gitu Oke Berarti sekarang tinggal kita integralin aja Integral setengah R, D, R Dari 0 sampai setengah Z plus H Ini bakal menghasilkan setengah R kuadrat dari 0 sampai setengah Z plus H Berarti jadinya apa? Setengah 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 Z plus H Kuadrat kayak gini Atau 1 per 8 Z plus H Kuadrat Nah Jadi fungsi Z kan dia sekarang Nah terus Ini kita integralin lagi Integral dari 0 sampai H 1 per 8 Z plus H Kuadrat D Z Nah integral ini apa? 1 per 2 4 Z plus H Pangkat 3 Dari 0 sampai H Kayak gini kan ya Kalau dimasukin Berapa tuh? 2H pangkat 3 Jadi 8H pangkat 3 Eh yaudah Itu gak jelas Jadi 8H pangkat 3 Dikurangin 1 per 2 4 H pangkat 3 Jadinya berapa? 7 per 2 4 H pangkat 3 Nah Sekarang berarti Integral 0 sampai 2P Dari 7 per 2 4 H pangkat 3 D teta Nah ini kan H itu konstanta Ini konstanta semua ya Berarti Sama aja Sama aja kayak kita Tinggal ngintegralin Konstantannya keluar 0 sampai 2P D teta Integral dari d teta Kan teta doang ya Kalau dimasukin 0 sampai 2P Jadi 2P doang Berarti jadi 7 per 2 4 H pangkat 3 Dikali 2P Berarti sama dengan Berapa nih? 7 per 12P Dikali H pangkat 3 Nah ini volumenya ya Nah disini sebenarnya Integral ini gak terlalu rumit Tapi yang bikin triki tuh Hati-hati di Batas untuk R nya ini Karena Dia ada boundary condition Yang dikasih di soal tadi Nilai R nya Harus mengikuti Ember tadi itu Bentuknya Jadi R sama Z Berhubungan gitu ya Nah itu yang Untuk ngitung volume Kalau ngitung masa gimana? Ngitung masa sebenarnya Gak jauh beda dari Ngitung volume Cuma depannya kita kali Sebelum ngitung Kalau ngitung volume kan Cuma DV aja ya DV kita integralin Ntar dapet volume berapa Kalau ngitung masa Si DV nya ini Kita kalikan dengan Sebelum kita integralin ya Kita kalikan dengan Masa jenis Itu R Gini Baru kita integralin Nah disitu dikasih di soal Masa jenisnya itu adalah R sama dengan A dikali R Jadi dia merupakan fungsi Dari jari-jari disini Nilainya gak Gak konstan Nah karena dia merupakan Fungsi dari jari-jari Berarti kita masukin ke sini Nanti dapet Integral lipat 3 AR Nah DV nya kita pakai Koordinat silinder yang tadi R DR D theta DZ Berarti jadi integral Lipat 3 dari AR kuadrat DR D theta DZ Kayak gini Nah batasnya gimana Batas integralnya Batas integralnya sama Kayak pas kita nyari Volume tadi Berarti dari 0 Sampai setengah Z plus H Terus ini Urutannya berarti DZ dulu ya Salah DZ dulu baru D theta DZ D theta 0 sampai setengah Z plus H Terus untuk Z nya itu Dari 0 sampai H Terus theta nya Dari 0 sampai 2P Jadi ntar dapet Masanya Ini integralin Sepertiga AR Pangkat 3 Dari 0 sampai Setengah Z plus H Di integralin lagi Terhadap DZ Dari 0 sampai H Di integralin lagi Dari 0 sampai 2P Terhadap theta Nah ini yang tengah Hasilnya jadi apa 1 per 8 1 per 8 1 per 3 1 per 2 4 1 per 2 4 A Z plus H Pangkat 3 DZ Ini di integralin lagi Dari 0 sampai H Berarti jadi 1 per 2 4 Kali 4 Berapa 96 ya 1 per 96 A Z plus H Pangkat 4 Dari 0 sampai H Nah ini hasilnya Berapa nih 2 2 pangkat 4 itu berapa 16 ya 16 per 96 A dikali H Pangkat 4 Dikurangin 1 per 96 H H pangkat 4 Dikali A Berarti 15 per 96 Berarti 15 per 96 A dikali H pangkat 4 Nah ini Di integralin lagi Terhadap theta 0 sampai 2P D theta Berarti dapat Nah ini kan jadi 2P aja ya 2P berarti dikali 1 per 96 Jadi 15 per 48 A dikali H pangkat 4 Pi Kayak gitu ya Nah ini untuk Masanya Jadi yang bikin beda tuh Cuma di Dia cara ngitungnya sama ya Cuma yang bikin beda itu adalah Di depannya dikali sama Fungsi masa jenisnya dulu Nah fungsi masa jenisnya tuh Gimana ya itu bergantung soalnya sih Kebetulan disini dia merupakan Fungsi jari-jari Tapi bisa juga konstan Kalau konstan berarti tinggal Ya tadi volume nya dikali konstan aja Yang udah kita cari Nah terus Yang terakhir itu Nanya koordinat pusat masa Untuk X, Y, dan Z Nah ini kan sistemnya simetri ya Silinder Yang namanya silinder Silinder itu kan Kalau kita gambar di bidang X, Y Ini Dia bentuknya apa? Lingkaran kan Terus disini pusatnya itu ada di tengah Berarti Kalau lingkaran simetris Pusat masa dari lingkaran Itu ada di pusat lingkaran Lingkaran Berarti kita langsung bisa dapat nih X untuk pusat masanya itu adalah Di 0 Terus Y untuk pusat masanya adalah di Di 0 juga Jadi di X sama dengan 0 Dan di Y sama dengan 0 Itu adalah pusat masa untuk X dan pusat masa untuk Y Nah yang jadi masalah sekarang Pusat masa untuk Z nya Karena dia objeknya Bentuknya itu adalah ember Kayak gini kan Kayak gini Sumbu Z kan yang ke atas ini X, Y, Z Nah buat nyari pusat masa untuk sumbu Z Sebenarnya ini bukan buat sumbu Z dook Buat semua sumbu maksudnya Itu adalah kita ngintegralin Si sumbu yang kita pengen kita cari Di sini kan sumbu Z Berarti Z gitu ya Kita ngintegralin Z terhadap Elemen masa Dibagi sama masa totalnya Elemen masa itu apa? Elemen masa itu adalah tadi Masa jenisnya dikalikan dengan Volume Gitu Kayak gitu Nah Berarti Sekarang Tadi kan masa totalnya kita dapat ya Nilainya yang ini Ini masa totalnya Tapi kalau buat ngitung Integral Z DM nya Itu kita harus ngitung lagi dari awal Karena kenapa? Karena disini muncul variable Z Dan tadi kita tahu bahwa R sama Z itu punya hubungan Hubungannya memenuhi ini Jadi nanti dia pasti ngaruh ke hasil integral Atau kayak gimana Gitu Jadi buat M nya yang bawah Kita udah dapat ini Ini 15 per 48 AH pangkat 4 Dikali P Tapi yang atasnya kita harus hitung ulang Jadi Z Dikali Rho Dvi Nah Rho nya itu kan tadi A dikali R ya Dvinya itu R D R D Theta D Z Nah Ini bebas Ini kan sekarang muncul variable R Eh sorry Muncul variable Z Muncul juga variable R Yang mana R dan Z itu saling Terhubung dengan Persamaan ini Nah ini buat nginntegralin Kita jadiin satu variable dulu Bebas Mau dijadiin R semua Atau mau dijadiin Z semua Gitu Baru diintegralin Enaknya sih dijadiin Z semua Jadi kita integralin terhadap D R gitu Eh bentar Kalau dijadiin Z semua Bisa gak ya Tapi nanti Bukannya tetep ada H Berarti Variable nya tetep 2 Oh H itu kan konstanta Oh Gak ngaruh di integral nya Eh bentar Tapi kalau misalkan Diubah Z nya dari awal Terus diintegralin terhadap R Ntar kan masuk substitusi Z lagi Oh enggak Sorry Salah Kayak gini Jadi kita bisa nginntegralin terhadap R Tapi Z nya belakangan Jadi gini Kan urutannya itu D R D Z D Theta ya D R D Z D Theta Nah terus kan tadi batas integral nya Untuk R itu ada Dalam R ya Berarti 0 sampai Setengah Z plus H Gini Nanti dia jadi fungsi Z semua kan Jadi fungsi Z semua Tinggal dikali sama Z yang depan Baru kita integralin lagi Terhadap D Z Gitu Dengan batas Z nya tetap dari 0 sampai H Terus Theta nya dari 0 sampai 2P Gitu Jadi bedanya ini adalah Ketika kita nginntegralin terhadap Z Sekarang dikali sama Z yang depannya ini Gitu Nah berarti kalau kita hitung Integral nya Berarti kita hitung dulu nih Yang AR kuadrat DR Dari 0 sampai Setengah Z plus H Kayak gini H nya ini gak masalah Karena dia konstanta ya Jadi dia Gak ngaruh ke variable integral nya Nah jadi Hasilnya kan tadi apa ini Sepertiga AR pangkat 3 Dari 0 sampai setengah Z plus H Berarti jadi Sepertiga A dikali Sepertiga Z plus H Pangkat 3 Berarti jadi Seperti 24 A dikali Z plus H Pangkat 3 Nah ini integral yang DR nya Nah tapi Pas kita mau nginntegralin terhadap DZ Ingat ini dikali sama Z lagi Berarti Sekarang Integral terhadap Z nya Dari 0 sampai H Itu Z dikali sama Hasil integral DR Dikali ini Dikali seperti 24 A Z plus H Pangkat 3 DZ Gitu Jadi Az gitu ya Az per 24 Z plus H Pangkat 3 DZ Integral dari 0 sampai H Nah ini integral nya gak sederhana ya Ini enaknya pake Apa Pake parsial Iya gak Kalau kita punya fungsi Z Sama dengan Z plus H Pangkat N DZ Gitu ya Integralin gitu Ini Ini bisa dua cara sih Ya yang Z nya ini Dipecah gitu Z pangkat 3 Dipecah Terus dikali Z depannya Terus diintegralin Atau pake integral parsial Tapi Enaknya kayaknya pake parsial aja Karena ini pangkat 3 Kalau pangkat 3 Pake parsial berarti Kita misalkan Z nya ini U Bentar U U nya dia DZ Ini jadi DZ Bener gak ya Gak tau sih Eh jadi DV Kalau salah ya Berarti tinggal kita balik Nah Berarti ntar integral nya Bisa tulis gini Integral UDV Sama dengan U dikali V Minus integral V DU Dimana V itu adalah Integral Dari dia Berarti Z plus H pangkat 3 DZ Integral dari DV Berarti ini Seperti 4 Z plus H pangkat 4 Gitu ya Eh bentar Ya Seperti 4 Z plus H pangkat 4 Terus Masukin Masuk sini V nya Sama masuk sini juga DU DU itu U itu kan si Z doang ya Yang kita misalkan jadi U kan si Z doang Berarti DU sama dengan DZ Kalau kita turunin kan jadinya Z doang ya Berarti ini Bentuk yang ini Karena ini V nya memenuhi Seperti 4 Z plus H pangkat 4 Dia berubah jadi UDV Itu sama dengan Z dikali Seperti 4 Z plus H pangkat 4 Minus integral Seperti 4 Z plus H pangkat 4 Z Z Seperti gini Jadinya apa Integral UDV Itu sama dengan Z per 4 Z plus H pangkat 4 Z plus H pangkat 4 Dikurangin Integral yang ini Ini jadi Z plus H pangkat 5 kan ya 5 nya ke bawah jadi 1 per 20 1 per 20 Z plus H Pangkat 5 Nah ini hasil integral UDV nya Berarti Tadi kan kita yang pengen kita integralin kan ini ya A per 24 Dikali UDV Berarti Integral 0 sampai H Dari A per 24 Z Z plus H pangkat 4 DZ Sama dengan Hasilnya kan ini hasil yang integral Z plus Ininya ya Blah 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 Berarti tinggal kita kali aja A per 24 Dikali Z per 4 Z plus H Pangkat 4 Minus Per 20 Z plus H Pangkat 5 Baru dimasukin batasnya Dari 0 sampai H Masukin sendiri lah ya Panjang soalnya Nah Berarti Ntar pusat masanya Ini kan hasil integralnya Ntar tinggal dikali 2P aja ya Karena Ini kan Karena kan habis diintegralin terhadap DZ gitu ya Habis diintegralin terhadap DZ Hasilnya ini Misalkan kita misalkan Ini hasilnya adalah Suatu fungsi gitu ya F gitu ya FZ Nah itu kita integralin lagi Terhadap Teta kan Jadi 0 sampai 2P Si FZ tadi terhadap Teta Hasilnya pasti ntar 2P dikali Si hasil integral tadi Si FZ tadi Gitu Jadi ini tinggal masukin Terus dikali 2P Dapet nih Integral yang atas ini Nilainya berapa Hasilnya ntar tinggal dibagi Sama masa Masakan tadi kita udah nyari ya Ntar dapet Ininya berapa Z bar Atau Pusat masa di Arah Z Gitu Oke Sama sini ada yang mau nanya dulu gak Kalau belum ada yang nanya Kita lanjut dulu Nah Ke analisis vektor Oke Itu tadi materinya Yang pertama itu tentang itu ya Tentang integral lipat Terus selanjutnya itu tentang Analisis vektor Nah tapi biasanya Kalau mainan analisis vektor Terutama kalau yang mainan Teorema-teorema gitu Teorema divergens Atau teorema stokes Itu integral lipatnya kepake juga Karena nanti kita mainan sistem poluma Atau permukaan gitu ya Nah Biasanya kalau di analisis vektor Yang paling sering dibahas Yang paling sering dibahas ya kalau di analisis vektor Itu tentang Ini Turunan berarah Turunan berarah Kalau turunan berarah Misalkan kita dikasih fungsi Dikasih fungsi P gitu ya P sebagai P nya itu adalah fungsi X, Y, Z Turunan berarah itu cara nyarinya adalah Kita cari gradient dari P Terhasilnya di dot sama Suatu vektor Vektor unit U nya itu adalah arahnya Vektor yang pengen Dicari arah Turunannya Kalau ke arah vektor ini Itu berapa Ini vektor Nah tapi harus hati-hati disini Kalau nyari turunan berarah Itu Yang di dot itu adalah Vektornya vektor unit Vektor unit itu adalah Si vektornya ini dibagi sama panjangnya Gitu Misalkan Apa ya soalnya Misalkan kita punya ini Punya permukaan X kuadrat tambah Y kuadrat Tambah Z kuadrat Sama dengan 1 Ini permukaan Bentuknya itu Bola gitu ya Ya inilah Si permukaan ini X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat Sama dengan 1 Ini persamaan permukaannya Terus kita pengen nyari turunan berarah Pada arah vektor 2I plus 3J Gitu ya Di suatu titik Di titik X, Y, Z Nah ini vektor U nya ini Ini belum 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 ternormalisasi Ini baru vektor Vektor yang punya panjang Juga Bukan cuma nunjukin arah doang Sementara kalau turunan berarah Yang kita butuh itu cuma arahnya aja Jadi ini harus kita normalisasi dulu Normalisasi itu adalah Kita bagi si vektor U ini Dengan panjangnya Panjang dari U Berarti 2I plus 3J Dibagi sama panjang itu adalah 4 tambah 9 Di akar gitu ya Terdapat lah sekian Nah ini Nah ini yang kita pakai buat ngekali dot Itu adalah yang ini Sementara gradient dari V Ingat gradient itu Adalah dodo X I tambah dodo Y J tambah dodo Z K Ini gradient Untuk koordinat Cartesian Jadi nanti hasilnya adalah suatu vektor Ini turunan berarah Terus selain turunan berarah itu Biasanya ya ini Tentang teorema-teorema Teorema Stokes Teorema divergensi Dan tentunya kalau ada teorema Stokes Sama teorema divergensi Harus bisa nyari Divergensinya itu sendiri Sama Rotasinya Kalau di teorema Stokes Nah Teorema divergensi Itu dia bentuknya kayak gini Divergensi dari suatu vektor Misalkan kita punya vektor V Divergensi dari vektor V Kalau kita cari Integralnya pada suatu volume Itu nilainya harus sama dengan Vektor V Yang menembus permukaan suatu volume itu Gitu Dan disini Hati-hati disini Ada integral dengan ringnya Ini artinya Permukaannya itu harus tertutup Permukaan tertutup itu gimana Kayak misalkan kita punya Permukaan itu bentuknya kayak gini Permukaan bentuknya kayak gini Nah ini permukaan terbuka namanya Vektor DS itu elemen luas permukaan ini Terus arahnya adalah yang tegak lurus sama permukaan ini Ini namanya permukaan terbuka Jadi cuma kayak Dua dimensi aja Tapi kalau permukaan tertutup Dia pasti nanti ngebentuk suatu struktur Kayak misalkan Gini ya Gini Jadi dia berantakan Tapi dia ngebentuk suatu volume Ngebentuk suatu ruang Nah ini permukaan tertutup Atau misalkan yang lebih familiar lagi Yang misalkan kayak bola gitu ya Bola Nah ini permukaan tertutup namanya Jadi dia bisa diterapin Kalau misalkan permukaan tertutup Ini TRMA divergensi Kalau TRMA Stokes Itu berkaitan sama Curl Atau rotasi Jadi rotasi dari si Vektor V Kalau kita cari pada suatu permukaan Rotasi dari Vektor V Di sepanjang suatu permukaan Permukaan tertutup juga Itu nilainya sama dengan Integral garis dari Vektor V Di sepanjang Lintasan yang mengeliling permukaan itu Contohnya gini Misal kita punya permukaan Bentuknya itu adalah Tengah bola Tengah bola kayak gini Terus di dalam sini ada Vektor V Yang Vektornya itu dia muter gitu Nah kalau kita pengen nyari putaran Vektor ini Di dalam permukaan Di dalam tudung bola ini Itu kita bisa pakai dua cara Kita ngitung ini Kita hitung dari si Vektor V nya Terus kita hitung Terus kita integralin terhadap Luas permukaan dari si tudung bolanya ini Atau Kita ambil suatu jalur Yang Mengelilingi tudung ini Misalkan Jalurnya itu adalah ini Di sepanjang Di sepanjang keliling ini Gitu Nah ketika kita Ngeintegralin Vektor V Di sepanjang garis ini Garis yang melingkar ini Nah ini Itu sama aja kita ngitung integral garis yang ini Dan itu nilainya harus sama Itu teorema stock Nah ini yang bakal kita cari di nomor dua Nah disini kan kita dikasih Vektor nih Dikasih Vektor A Terus kita dikasih permukaan Bentuknya setengah bola Yang mana setengah bolanya itu Persamaannya ini Harus memenuhi persamaan ini Jadi kita dikasih Vektor A sama dengan Apa tadi Itu 2XY 2X-Y Arahnya I Terus Min YZ kuadrat Arahnya J Min Y kuadrat Z Arahnya K Terus kita dikasih Permukaannya itu adalah bola Dengan jari-jari satu Berarti X kuadrat Tambah Y kuadrat Tambah Z kuadrat Jari-jarinya satu Tapi dia cuma setengah bola Nah kita harus buktiin nih Teorema stocksnya Kalau misalkan kita dikasih Vektor ini Sama dikasih permukaannya itu bola kayak gini Nah ngebuktinya gimana Ngebuktinya Berarti kalau kita ngitung yang di ruas kiri Terus kita ngitung yang di ruas kanan Nilainya itu harus sama Gitu Nah Kita hitung dulu yang di ruas kiri Berarti kita pengen nyari yang ini Integral del cross A Dari Di dot sama Vektor DS Nah kita cari dulu del cross A nya Del cross A Nah Buat ngitung del cross Kalau ngitung perkalian cross gitu ya Itu enakan pakai ini Pakai matriks aja Matrix 3x3 Yang baris pertamanya itu IJK Baris keduanya itu elemen-elemen dari Vektor yang ada Yang posisinya duluan Disini kan yang Vektor yang duluan itu si del ini ya Berarti ini elemen-elemennya dia Berarti dodo X Dodo Y Dodo Z Terus baris terakhir itu Elemen-elemen dari si Vektor A Yang Vektor yang di sebelah kanan Berarti AX AY AZ Kayak gini Nah AX itu kan tadi 2X min Y ya Ini AX Ini AY Ini AZ Gitu Berarti kalau kita masukin ke sini Ini jadi I Dodo X 2X min Y J Dodo Y Minus YZ kuadrat K Dodo Z Y kuadrat Z Minus ya Nah ini kita cari determinannya Berarti nanti kita dapat Caranya Dari baris pertama Kolom pertama dulu Misalkan yang kita ambil I I kita tulis dulu Terus ini kita coret Berarti sisanya kan ini ya Matrix 2x2 yang ini Nah ini cari determinannya Determinan 2x2 kan berarti tinggal ini kali ini Hasilnya dikurang ini kali ini kan Berarti Dodo Y Min Y kuadrat Z Hasilnya dikurang sama Dodo Z Minus YZ kuadrat Itu I Terus Sekarang kalau misalkan yang kita coret itu J Abis nyoret I Kita coret J Kalau nyoret J berarti yang ini yang kita coret Berarti sisanya adalah ini 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 Yang gak kecoret Berarti ntar Dikurang J Oh iya urutannya Gini ya Ini positif Ini negatif Ini positif gitu Kalau matrisnya 4x4 Di sini kan ada Ada elemen lagi ya sini Ini negatif lagi Kalau 5x5 ntar Setelah ini jadi positif lagi gitu Jadi ini Kalau misalkan ini I Di sini jadi minus J Ntar jadi K Kalau misalkan ini ada lagi Jadi minus apa gitu Gitu ya urutannya Oke Buat J kan tadi sisa ini ya Ini 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 Berarti Kita cari lagi nih determinannya Berarti Dodo X Minus Y kuadrat Z Minus Dodo Z Dari 2x Min Y Nah I nya udah J nya udah Berarti sekarang yang belum dicoret Itu tinggal K Berarti kalau kita coret K Ini kita coret Sisanya tinggal ini 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 Sama ini Berarti Hasilnya nanti ditambah K Terus Dodo X Min Y Z kuadrat Minus Dodo Y 2x Min Y Nah tinggal dihitung nih Nah oke Yang I Dodo Y dari minus Y kuadrat Z kuadrat Berarti kan Minus 2YZ ya Ini turunan parsial terhadap Y Berarti Z nya konstan Berarti jadi Minus 2YZ Minus dari Turunan ini adalah 2YZ juga Tapi minus minus jadi positif Plus 2YZ Jadi 0 ya Minus J Ini turunan parsial terhadap X Tapi ini gak ada X nya Berarti 0 Ini turunan parsial terhadap Z Tapi gak ada Z nya disini Berarti 0 juga Tambah 0 gitu Plus K Ini turunan parsial terhadap X Tapi gak ada X nya Berarti ini 0 Minus Ini turunan parsial terhadap Y Tapi disini ada Y nya Berarti Tapi minus ya Minus minus berarti Plus 1 Berarti ini 0 Ini 0 Sisanya tinggal plus 1K Berarti hasilnya Si del cross A itu Adalah K doang Sekarang Kita harus ngitung integral Del cross A dari DS Kayak gini Nah DS ini adalah Elemen luas permukaan Luas permukaan siapa Luas permukaan dari si bola tadi Setengah bola yang kita punya tadi Nah untuk Permukaan setengah bola Atau permukaan bola lah ya Permukaan bola Itu elemen luas permukaannya Memenuhi ini R kuadrat Sin teta Dr D teta D pi Nah ini Ini besarnya aja Besarnya aja Tapi kan ini DS ini kan Faktor ya Berarti Kalau misalkan Permukaan setengah bola Permukaan setengah bola Kalau kita gambar X Y Z Ini permukaan setengah bola Ini pusatnya di tengah sini ya Nah Si DS itu misalkan adalah Elemen yang di sini nih Potongan elemen yang di sini Nah ini Ini besar DS itu adalah Area yang diarsir ini Nah Karena DS itu faktor Si area ini kan Pasti punya arah kan Arahnya itu kemana Arahnya itu adalah Tegak lurus dengan si Daerah yang diarsir ini Atau Tegak lurus dengan Permukaan bolanya Keluar kayak gini Nah kalau di koordinat bola Arah yang tegak lurus Dengan permukaan bola Kayak gini adalah Arah radial R Gitu ya Ingat kan kalau di koordinat bola Itu ada tiga arah Kalau ini X Y Z Terus kita punya bola Koordinat bola itu ada tiga arah Arah pertama itu radial R Yang tegak lurus kayak gini Arah kedua itu teta Teta itu kalau sudut teta itu disini Berarti teta itu arahnya ke sana Teta gitu ya Berarti tegak lurus ke bawah ini Pakai warna beda kali ya Sama satu lagi P P itu adalah proyeksi Si R ini kan Bisa diproyeksi ke bidang X Ya Kayak gini Nah P itu adalah Arah di bidang X Kayak gini Arah dari bayangan si R nya Kalau dia muter di bidang X Mau nanya Elemen DS nya itu harus dihafal ya Atau gimana Kan beda-beda tiap bentuk Atau Gini Kalau misalkan untuk Bentar ya Kalau Aku saranin sih ngapal Tapi Ada caranya Nah jadi kalau misalkan untuk koordinat bola Sama silinder Ini enakan dihafal Karena ini sering keluar Ntar juga Pas kalian di semester 4 gitu Ada medan EM Sama semester 6 Ada mekanika fluida Ini pasti ntar ada koordinat bola Sama silinder lagi Dan suruh ngitung gini-gini juga Jadi ini Kalau diapal enak Kalau bola itu Elemen luas permukaannya Yang ini R kuadrat Sin teta DR D teta DP gitu ya Oh iya gak pake DR tadi Gak pake DR Kalau permukaan gak pake DR ya Terus nilai R nya ini konstan Konstan Itu jari-jari bolanya berapa gitu Tapi kalau volume R kuadrat Sin teta Sin teta DR D teta DP gitu Kalau ngitung Kalau ngitung Luas permukaan R nya konstan Kalau ngitung volume R nya gak konstan Karena disini diintegralin Batas integralnya gimana Dari 0 Sampai jari-jarinya dia berapa Terus kalau silinder Dia Beda-beda sih elemen luasnya Karena Karena dia ada banyak Luasnya tuh gini kan Kalau silinder Ada luas atas Ini Luas bawah gitu ya X Y Z Ada luas atas Luas bawah Sama luas limut Kalau luasnya dia Luas Tutup Atau Bawahnya Luas tutupnya Tutup Nah ini bisa dicari pakai Nah kalau ditutupnya ini kan di bidang X Y Di bidang X Y Dia ngebentuk koordinat Polar Ngebentuk koordinat polar Polar dengan jari-jari R Terus ini teta gitu ya Nah berarti luas tutupnya itu bisa kita cari pakai ini R Dr D teta Ini berlaku untuk tutup atas sama tutup bawah Kalau buat selimutnya Selimut Kalau buat selimut Dia kan ini ya Apa sih namanya Selimut itu kan Kalau kita buka nih selimutnya Itu sama aja kayak luas kelilingnya ini Kayak panjang kelilingnya ini dikali sama tingginya kan Nah cara nyari panjang kelilingnya itu Kita pakai R d teta Gitu ya D kali d z Tapi R nya disini konstan sekarang Konstan Terus kalau volume D v Itu adalah R Dr D teta D z Nah ini enaknya kalau boleh sama silinder sih diapal aja Tapi ada caranya Kalau emang Gak suka ngapal gitu ya Ada caranya buat nurunin Tapi gak bakal ditanya Keluar dari ini kan ya Biasanya ini-ini aja Iya Atau udah dikasih disini Kayak disini kan Surung hitung pakai koordinat silinder ya Nah ini Udah dikasih Oh Itu Itu kalau silinder sama bola Oh kak Berarti kalau yang bola tuh D D Itu apa E yang dicerminin ke garis X sama dengan Y Sama D bulat Ada itunya Yang elemen dv nya Itu batas-batasnya berarti Dua V Dua-duanya kan ya Enggak Yang Yang V nya itu Batasnya itu dari Nol sampai dua V Tapi buat tetanya Itu dari Eh sorry Tetanya itu dari nol sampai V aja Itu kalau bolanya utuh Oh Eh Kalau bolanya utuh Tau gak kenapa Kayaknya udah pernah dikasih tau Tapi aku lupa Karena gini Kalau misalkan Bayangin gini Aku gambar lagi ya Kalau misalkan gini Kalau misalkan dia dari nol sampai Ini misalkan ini Ini sumbu Sumbu tegaknya Sumbu tegak Z Kalau misalkan dari nol sampai V Bayangin kalian gambar Punya kayak gini Set gitu Punya setengah lingkaran Kawat setengah lingkaran Ini dari nol sampai V nih Kalian punya kawat setengah lingkaran Kayak gini Terus Kalau misalkan pas kalian Ngintegralin terhadap DP nya Dari nol sampai dua V Berarti kawat ini kalian puter Kalian puter 360 derajat Oh iya keren juga Kak Nanti dia bakal mengarsir Daerah berbentuk permukaan bola Gitu Tapi kalau misalkan kalian Si kawat setengah lingkaran ini Dibikinnya dua P Gimana Kalau dua P berarti gini kan Si kawat setengah Kawatnya bukan setengah lingkaran Tapi satu lingkaran penuh Terus kalian puter 360 derajat Apa yang terjadi Dia bakal membentuk permukaan setengah bola Tapi disini kan ada kawat lagi Permukaan setengah bolanya disapu dua kali Jadi hilang Kebayang gak Kebayang gak Kebayang Ibarat kata kalian ngecat Ngecat gitu ya Kalau kawatnya setengah lingkaran ngecat Diputer Dapat gambar bola gitu kan Tapi karena disini ada lagi Kawat lagi Kalian udah ngecat puter sekali Tapi kesapu juga sama yang ini Cat kalian kapus Gitu Hilang Makanya buat tetanya Batasnya itu dari 0 Sampai P aja Untuk full bola Kalau untuk setengah bola Berarti ya dari 0 sampai Sampai P per 2 Gitu Bayang? Ini untuk setengah bola Oke Jadi ini aku saranin diapel aja Untuk bola dan silinder Tapi just in case Just in case Kalau misalkan Ternyata dikasih koordinat yang aneh-aneh Itu kita bisa Nyari ini Pakai Transformasi Jacobian Transformasi Jacobian itu gimana? Misal Kita Pengen nyari luas permukaan Kan kalau di Cartesian itu Dia DX, DY Atau kita pengen nyari volume Volume kan DX, DY, DZ Nah Terus Kita dikasih suatu koordinat Tapi biasanya dikasih persamaan Di soalnya Misalkan X nya itu memenuhi ini R Sin teta R sin teta Cos P Y nya itu memenuhi R sin teta Sin P Terus Z nya itu R cos teta Nah biasanya yang dikasih Itu persamaan kayak gini Kalau misalkan Dia koordinatnya aneh-aneh Terus kita suruh ngitung volume Nah ini mau gak mau Kita harus pake Jacobian Walaupun ini sebenarnya Koordinat bola sih Yang aku cakapin Tapi Anggap aja gitu Nah cara ngitung pake Jacobian Itu gimana? Jadi sih Kalau si DV di koordinat Cartesian Kan DX, DY, DZ Kalau kita pengen ngitung DV Di koordinat yang baru Di sini kan ada 3 variable ya R Terus teta Terus P Kita pengen ngitung sekarang Integralnya di R teta sama P Caranya adalah kita Eh habis Caranya kita gunakan Matrix Jacobian kayak gini Di sini kan X merupakan fungsi dari R teta P gitu ya Terus Y juga fungsi dari R teta P Z juga merupakan fungsi dari R teta P Meskipun gak ada P nya disitu ya Tapi anggap aja dia kayak gitu Nah Matrix Jacobian itu Dia kayak gini Bentuknya determinan dari Do X Do X Do X Jadi yang di atas Do X semua Ini Do Y Do Y Do Y Do Z Do Z Do Z Nah jadi Yang baris pertama tuh X nya semua Baris keduanya Y nya semua Baris ketigianya Z nya semua Nah ini kan Do Do itu kan turunan parsial Turunan parsialnya terhadap siapa? Turunan parsialnya Di kolom pertama itu terhadap R semua Kolom kedua terhadap teta semua Kolom ketiga terhadap P semua Kayak gini Gitu Jadi ini kita pengen mentransformasi X, Y, Z Ke R, teta, dan P Cara transformasinya Koordinat yang sebelumnya Yang X, Y, Z Itu ditulis di baris pertama Kedua, ketiga Terus kita turunin parsial terhadap Koordinat yang transformasinya Berarti R Itu di kolom pertama Teta disini Di kolom kedua Z Eh, P Di kolom ketiga Kayak gini Nah ini Cari nih turunannya semuanya Cari turunannya Jadi nanti si devinya Hasilnya Cari turunannya Terus cari determinannya berapa Nanti si devi yang baru Di koordinat R, teta, dan P ini Memenuhi Jakobiannya D x dr D, teta, dpi Kayak gitu Jadi Buat menghubungkan Satu koordinat Koordinat yang lain Buat nyari dpi Atau ds Itu pakai Jakobian Kalau Kalau dia buat nyari volume Berarti Jakobiannya Matriksnya 3x3 Kayak gini Tapi kalau buat nyari Luas permukaan ds gitu ya Itu Jakobiannya Nanti 2x2 Misalkan kita pengen Ngetransformasin x, y ke koordinatnya Misalkan U, v gitu Berarti ntar Jakobiannya 2x2 Do x, do y Terus do x, do Eh, sorry Bukan do x, do y Do x, do u Do x, do v Terus ini Do y, do u Do y Do v Berarti nanti Integralnya Yang tadinya itu D x, d y Itu bisa kita tulis Sebagai Jakobian D x, do u Do v Kayak gitu Tapi harus tahu dulu Persamaan yang menghubungkan Antara x dengan koordinat yang baru Itu apa Nah, biasanya yang dikasih Di soal itu Kalau misalkan kita Mainan koordinatnya Bukan yang silinder atau bola Gitu Cara ngitung ini Hitung sendiri bisa lah ya Tinggal turunin Cari determinannya Itu kalau koordinat yang umum ya Jadi pakai Jakobian Nyerinya Devi sama DS Tapi kalau misalkan silinder sama bola Apalin aja ini Apalagi bola cuma 2 kan Ini sama ini Gitu Tadi kan kita udah ngitung Del cross A nya itu Sama dengan K Del cross A nya sama dengan K Terus kita pengen ngitung Del cross A Di integralin terhadap DS Nah, kalau dia koordinatnya bola Atas tengah bola Atas perempat bola Pokoknya potongan dari bola Kita bisa gunakan ini Tinggal ntar batas Integralnya aja Kita main-mainin Nah, DS nya adalah ini Ini besarnya doang Tapi disini kan DS itu vektor Nah, arah DS itu kemana Kalau di permukaan bola Arahnya itu kebetulan Sama dengan arah radial R ini Gitu Berarti si faktor DS Bisa kita tulis Itu adalah R Bentar R sin teta DR D teta Eh, R kuadrat Eh, sorry Ini DS ya Suka kebawah DR nya R kuadrat Sin teta D teta D pi Eh, bentar Ini ada kuadratnya gak tadi Ada ya Suka lupa Dengan arahnya itu adalah Sekarang R topi Nah, berarti Nah, berarti integral Dari del cross A Di dot sama DS Itu adalah Del cross A kan tadi K doang ya Berarti K doang Di dot sama R Terus Baru kita integralin terhadap ini R kuadrat Sin teta D teta D pi Integral lipat Nah, faktor K Di dot sama faktor R Itu hasilnya apa Nah, ini Buat tau Hasil dot nya itu apa Kita harus Paham dulu sama Koordinat bola itu Kayak gimana Ini X Ini Y Ini Z Nah, koordinat bola kan Tadi udah aku gambarin ya Dia kayak gini kan Terus Nah, terus R itu Vektor R itu Itu dari pusat Arahnya tegak lurus Nembus bolanya Sementara vektor K itu kan Sejujur sama Z Berarti kesini Nah, terus Antara Z sama Jari-jari R ini Dia membentuk sudut Teta Gitu Nah, kita ingat Perkalian dot dari dua vektor Misalkan A di dot sama B Ini hasilnya apa Panjang A dikali panjang B Dikali cos theta Dimana theta itu adalah Sudut antara A sama B kan Nah, kita bisa gunakan ini Ini kan kita K di dot sama R Terus sudut antara K sama R itu adalah theta Berarti K di dot sama R Itu adalah Panjang K Dikali panjang R Dikali cos theta Nah, K itu kan vektor unit ya Vektor satuan Berarti panjangnya sama dengan satu R topi juga itu vektor unit Vektor satuan Berarti panjangnya juga sama dengan satu Dia cuma buat nunjukin arah aja Berarti K dot R itu hasilnya adalah cos theta doang Berarti integral ini bisa kita tulis ulang Jadi cos theta R kuadrat Sin theta D theta D pi gitu ya Ini integralnya lipat dua Cuma D theta D pi Kayak gini Nah, ini kan R kuadratnya itu konstan ya Jari-jarinya konstan R kuadratnya sama dengan satu Jari-jari si bolanya tadi Berarti tinggal integral dari Sin theta Cos theta D theta D pi Nah, karena dia setengah bola Berarti buat integral theta-nya itu batasnya dari 0 sampai pi per 2 Sementara buat Apa? Buat si siapa sih namanya Buat pi-nya itu dari 0 sampai 2 pi Karena dia setengah bola ya Nah, berarti tinggal integral ini aja Sin theta cos theta itu kan Bisa kita ubah jadi sin 2 theta per 2 ya Ya nggak? Kan sin 2 theta Itu adalah 2 Sin theta cos theta Berarti sin theta dikali cos theta itu setengah sin 2 theta kan Berarti integral dari sin 2 theta per 2 D theta Dari 0 sampai pi per 2 kayak gini Ini sama dengan integral sin theta Cos theta D theta Dari 0 sampai pi per 2 Nah, ini diintegralin kan berarti jadi Berapa? 1 per 4 Cos 2 theta gitu ya Minus tapi Dari 0 sampai pi per 2 Hasilnya berapa? Berapa hasilnya? Setengah ya? Setengah kan? Iya nggak? Iya setengah Hasilnya setengah positif Nah, terus Nah, ini kan baru integral yang ini ya Yang sin theta cos theta D theta Diintegralin lagi sekarang terhadap Bpi Berarti setengah Diintegralin lagi terhadap Bpi Dari 0 sampai 2pi Berarti jadi Setengah dikali 2pi Hasilnya adalah pi doang Berarti integral dari Integral untuk del cross A Pada permukaan bola tadi Itu adalah hasilnya pi Nah, ini Kita simpan Ini yang ruas kiri Dari persamaan Dari teorema Stokes Nah, sekarang Kita ngitung ruas kanan Yang teorema Stokes Berarti yang integral Garis Dari A Di sepanjang permukaan Di sepanjang lintasan tertutup DL Gitu ya Ini nilainya harus sama Harus sama dengan pi Biar Dia terbukti benar gitu Nah Si DL ini Kalau di koordinat Cartesian Dia adalah IDX Tambah DYJ Tambah DZK Ini kalau misalkan Di Cartesian Tapi kan tadi kita Mainan permukaannya Adalah permukaan bola Kalau permukaan bola Kan bisa kita potong Jadi gini kan Permukannya kan bola Nah lintasan tertutupnya itu Bisa kita ambil dimana Bisa aja kita ambil Di alas bolanya Disini Atau di tengah-tengah sini Gitu Atau disini gitu ya Itu bebas Tapi yang jelas Ini adalah Bentuknya apa Lintasannya Lingkaran kan Iya gak Lingkaran Di bidang XY Ini X Ini Y Jadi si DLnya itu Si apa Si elemen lintasannya itu Bisa kita gambar kayak gini Eh sorry Kalau Ini X Ini ya gitu Nah ini lingkaran kayak gini Nah ini lintasannya Si DL Nah DLnya itu bisa kita nyatakan Kalau misalkan kita punya lingkaran Di bidang XY Itu bisa kita Nyatakan dalam koordinat polar Polar Kalau dalam koordinat polar Berarti DLnya itu adalah R D Theta Arahnya Theta topi Ditambah sama DR Arahnya adalah R topi R topi itu Arahnya kesini Yang radial keluar Theta topi itu Arahnya yang Muterin lingkarannya Kayak gini Atau jangan R topi deh R topi ya Biar gak ketuker Sama R yang Radial yang kesini Gitu Ini juga Jadi DRO aja DRO Biar gak ketuker Sama R yang ini Maksudnya R yang ini kan Radial nembus Bolanya gitu Nah Bentar Nah kalau misalkan Sekarang kita ambil Lintasannya itu Di sepanjang Alas bolanya ini Di bagian sininya Nah ini kan Jari-jarinya konstan kan Maksudnya Jari-jarinya sama dengan Jari-jari bola Berarti Si DRO nya itu Nilainya 0 DRO ini apa? DRO ini kan Elemen perubahan jari-jari Kalau misalkan Jari-jarinya konstan Gitu ya Di sepanjang alasnya Berarti ya Turunannya 0 Gitu gak ada perubahan Berarti si DL nya tinggal Sisa Ini aja Rho D Teta Teta topi Rho nya ini Jari-jari si lingkarannya tadi Nah berarti Nah berarti Si vektor Eh sorry Integral Integral lintasan tertutup A dot DL Itu sama dengan Integral lintasan tertutup Dari A nya itu kan tadi 2X min Y Arah I Tambah Eh sorry Kurang ya Kurang Apa Y Z kuadrat Arah J Tambah Eh dikurang lagi ya Yaudah lah Kurang Y kuadrat Z Arah K Kayak gini Ini di dot Sama Rho D Teta Teta topi Gitu Nah tinggal kita samain Teta topi nya kita pindah ke X, Y, Z Atau I, J, K Atau I sama J nya yang kita ubah Jadi teta topi Itu bebas Enakan yang mana ya Sama aja lah ya Aduh Sama-sama ribet Oke Bentar Enakan dimana ya IJK nya diubah Kita ubah ke ini aja lah ya Kita ubah ke teta topi semua Biar gampang Nah ini Ini bisa kita Bisa kita sederhanain Jadi gini Kita cari dulu K Di dot sama teta topi Ini hasilnya pasti 0 Kenapa 0? Karena gini Kan K K itu arahnya ke sumbu Z kan Ke atas Ini K Sementara teta topi itu Adanya di bidang X, Y Dia arahnya kayak gini Teta topi Berarti pasti selalu tegak lurus dong Dia Teta topi itu muter-muter Di bidang X, Y Sementara K itu tegak lurus Ke atas gitu Berarti kalau kita kali dot Itu nilainya pasti selalu 0 Berarti ntar Suku yang ini tuh bakal hilang Suku ini bakal 0 Terus sekarang Kan kita ambil Daerah apa Lintasannya itu Posisinya ada di alas Dari si Bolanya ya Di bawah Di bawah sini Lintasannya tuh yang di bawah sini Lingkarannya Nah ini posisinya dimana? Di Z sama dengan 0 kan? Ya enggak? Dia nempel sama bidang X Berarti Z sama dengan 0 Kalau Z sama dengan 0 Kita masukin ke sini Berarti ini Ini juga nanti hasilnya 0 Karena Z sama dengan 0 Berarti sama aja Kayak kita tinggal ngitung Integral tertutup dari 2X Min Y Untuk arah I Di dot sama Rho D Teta Teta topi Kayak gini Nah Rho ini kan konstan ya Rho ini konstan Rho ini kan jari-jari Dari lingkarannya Yang mana jari-jari Lingkarannya itu Sama aja kayak jari-jari Bolanya Kalau kita ambil Di alas bolanya Yang nilainya 1 Berarti ini bisa keluar Jari-jari bola Gitu ya Nah terus Si X sama Y nya ini Kita transformasi ke Teta Berarti gini Transformasinya Kita punya lingkaran Di bidang X, Y Gitu ya Ini jari-jari lingkarannya Si Rho tadi Ini Teta Misalkan disini Gitu Nah berarti Kalau kita punya kayak gini Kita dapat Kalau misalkan Ini jari-jari nya Rho Tetanya disini Berarti X nya itu adalah Rho dikali cos theta Sementara Y nya itu adalah Rho dikali sin Teta Nah sementara tadi kan Rho nya sama dengan 1 Berarti jadinya cos theta doang Y nya sama dengan sin theta doang Gitu Nah terus Berarti ini berubah jadi 2 cos theta Minus sin theta Rho nya itu kan 1 Berarti hilangin aja Integral D theta Gitu ya Eh enggak D theta I dot theta nya Belum kita pecah I dot I dot theta topi D theta Nah sekarang Yang terakhir Yang belum kita pecah Kan I dot theta topi Nah itu kan Arahnya kesini Sejajar sama sumbu X Ini I Theta topi Arahnya kemana Arahnya pasti selalu Tangan sial sama si Apa Sama si keliling lingkaran ini Ini theta topi Kalau R topi kan Arahnya selalu Selalu Radial ya Radial Radial dari lingkarannya Kalau theta topi itu selalu tangan sial Gitu Cara nyarinya Bisa kayak gini Karena dia selalu tangan sial Dan selalu tegak lurus sama R Berarti kita bisa gambar ulang Dia kayak gini Ini X Ini Y Ini lingkarannya Kalau R itu kesana Terus ini sudut theta Dan dia selalu tegak lurus Maka si theta topi itu pasti nanti selalu kesana Ini tegak lurus gitu ya Kalau ini theta Ini tegak lurus Ini berapa? Bentar Ini theta Ini tegak lurus Berarti ini bukan theta Berarti theta lagi tuh disini Berarti ini theta topi Berarti nanti si theta topi Bisa kita proyeksin Ada yang kesini Sama ada yang ke atas Yang kesini kan ke negatif sumbu X ya Berarti theta topi Bisa kita proyeksin Jadi Yang ke atas itu Sejajar sama sumbu Y Berarti jadi Cos theta J gitu ya Sementara yang kesini Jadi sin theta Tapi minus I Minus sin theta I Karena dia ke arah kiri Negatif dari sumbu X Nah ini theta topi Berarti I didot sama theta topi Itu jadi Ya I didot sama ini Yang J topi ini Kalau didot sama I kan jadi 0 ya Berarti jadi minus sin theta doang Ini kita dot sama I gitu ya Kan jadinya Ada J dot I sama I dot I Yang J dot I jadi 0 Yang I dot I jadi 1 Jadi tinggal sisa sin theta nya Jadi minus sin theta Nah berarti integral ini Bentuk akhirnya adalah Integral 2 Cos theta Minus sin theta Dikali sin theta minus D theta Batas integral nya dari mana Dari 0 sampai 2pi Karena dia tadi mengelilingi Lingkaran tadi Dan harus loop Dan tertutup loop nya Ya berarti kita tinggal Integral ini aja Sin kuadra theta Minus Ini kan jadi sin kuadra theta ya Minus minus jadi positif 2 cos theta sin theta Jadinya sin 2 theta Integral ini d theta Jadinya apa Dari 0 sampai 2pi Sin kuadra theta Itu bisa kita buat Jadi 1 min Cos 2 theta per 2 Iya enggak Iya kan Ya 1 min cos 2 theta per 2 Berarti Ya udah Berarti ini sama aja Integral 0 sampai 2pi 1 min cos 2 theta per 2 Dikurangin sin 2 theta D theta Nah hasil integral nya Ini berapa Setengah theta Min Seperempat Sin 2 theta Min E plus ya Plus setengah cos 2 theta Masukin dari 0 sampai 2pi Hasilnya 2pi per 2 berarti pi Ini 0 pasti Min 0 Tambah Cos 2pi Cos 4pi berapa 1 Cos 0 1 Jadi pasti 1 min 1 Jadi 0 Iya kan Berarti hasilnya sama dengan pi Nah berarti tadi kita udah dapet Integral tertutup dari A Dot dl Itu hasilnya sama dengan pi Nah Sementara tadi kita juga dapet Integral dari ini Hasilnya pi juga kan Karena hasilnya sama Jadi terbukti Terbukti Integral L cross A Dot ds Sama dengan integral tertutup A Dot dl Itu ya Ada yang mau nanya lu gak Dl nya tadi kenapa gitu Dl yang mana Yang Yang ini Mana sih Bukan Yang mana Oh yang ini Kenapa dl nya Bentar Kan dl itu Oh ini ya Kenapa dl nya itu cuma Maksudnya Gini kan Kenapa cuma Ada teta topi Sama rotopi doang Karena Dl itu kan elemen Ini ya Elemen panjang lintasan garis Disini kita punya lintasan garis Bentuknya apa Lingkaran kan Lingkarannya itu terus Adanya di bidang xy Kayak gini Kayak gini Cuma lingkaran di bidang xy Jadi Datar deh Ini y Ini x Jadi Kalau kita pecah Dia cuma punya dua Dua komponen Komponen itu Yang arahnya Ke x aja Atau ke y aja Atau Kalau kita transformasi Pake koordinat polar Dia arahnya radial Sini aja Teta topi gitu Atau Teta topi Teta topi itu yang ngelilingin Ini Karena Ini Karena dia Si lingkarannya itu Tiduran gitu loh Tiduran di bidang xy Jadi Makanya lintasannya Cuma punya dua komponen aja Nah kecuali Kalau misalkan Iseng gitu ya Iseng Misalkan gimana ya Misalkan gini Kita punya kerucut Enggak kerucut Ya kerucut loh ya Jangan kerucut pasti Bodimenti dia Kalau dipotong Misalkan kita punya Misalkan kita punya ini Bola Bola Bolanya full Tapi sekarang bukan Setengah bola doang Terus yang kita ambil Lintasannya tuh kayak gini Miring Nah Si lintasan miring ini Pasti nanti DLnya Karena dia lintasan itu Nggak sejajar sama X, Y, Z Atau apa gitu Tapi miring kayak gini ya Dia memotong Ketiga sungguh Pasti ntar bisa ditulis Dalam D, X, I Tambah D, Y, Z Tambah D, Z, K Gitu Itu kalau kita nyatakan Dalam kardesian Tapi kalau dinyatakan Dalam polar Pasti kan dia bentuknya juga Cuma kayak lingkaran Dua dimensi datar doang Jadi ntar pasti bakal Balik lagi kesini Gitu Jadi apa ya Kenapa cuma ada Teta atau R Karena kita menyederhanakan Dia menjadi lingkaran doang Yang mana kalau lingkaran itu Dia objek dua dimensi Jadi cuma ada Cuma ada dua koordinat Tapi kalau misalkan Kita pakai kardesian Bisa jadi ntar ada Koordinat ketiga yang muncul Kalau misalkan dia Lingkarannya tuh Bentuknya kayak gini Apa Kayak motong Motong miring gitu Jadi Ya itulah gunanya Kita belajar transformasi koordinat Jadi Kita bisa ngilangin Beberapa sumbu yang gak penting Gitu Gitu ya Ada pertanyaan lain? Belum ada? Oke Kalau belum ada Kita lanjut dulu Masih banyak soal Satu jam setengah baru dua soal ya Bagus Oke Deret foyer Nah kalau deret foyer Kayaknya cepetnya Gak terlalu ribet Nah kalau deret foyer Kunci utamanya itu adalah Kita bisa ngebedain dia Periodenya ada dimana Nah Terus Apa kita bisa Menyatakan suatu fungsi itu Di bab yang deret biasa gitu Yang Sebelum Yang materi UTS Kan kita bisa menyatakan Suatu fungsi itu Sebagai deret tahingga gitu ya Nah deret foyer itu sama aja Kita juga bisa menyatakan Suatu fungsi sebagai deret tahingga Tapi deretnya itu Sifatnya periodik Intinya gitu Bedanya deret tahingga yang biasa Sama deret foyer itu Dia periodik sekarang Nah terus kita Yang penting bisa ngitung Berapa konstanta-konstanta Dari deret foyer itu Pada periode yang kita Yang ditentukan Nah deret foyer itu Bisa dinyatakan Dalam bentuk Sinosoidal Fungsi sin dan fungsi kosin Jadi ntar Kalau bentuk yang sinusoidal Dia kayak gini A0 per 2 Tambah N sama dengan 1 Sampai tahingga Terus AN Bentar AN Cos NPX Per L Tambah BN Sin NPX Per L Kayak gini Ini kalau misalkan Kita pengen menyatakan Si deret foyernya itu Sebagai fungsi sin dan kosin Gitu ya L ini apa? L ini adalah Setengah dari periode Periodenya Tengah periodenya Terus Cara nyari AN sama BNnya gimana? Cara nyari ANnya A itu kan Keikatnya sama kos ya Sama fungsi kosinus Berarti AN itu Bentuknya juga kosinus Jadi ntar Bentuknya itu adalah Seper L Integral Minus L Sampai L Fx Cos NPX Per L DX Gitu ya Terus kalau misalkan Buat nyari BNnya BN Seper L Integral Minus L Sampai L Fx Sin NPX Per L DX Kayak gini Ini kalau pakai Sinus dan kosinus Terus kalau A Tapi Nnya mulai dari 1 Nnya mulai dari 1 Terus kalau nyari A0 gimana? Kalau nyari A0 berarti kita pakai yang kosinus Tapi ketika Apa sih namanya? Nnya sama dengan 0 Berarti kan kos 0 1 ya Kalau kos 0 1 berarti A0 itu Itu cuma Seper L Integral Minus L Sampai L Fx DX Kayak gini Nah ini Apa sih namanya? Buat nyari A0 ya Nah ini kalau dalam Sin sama kosinus Lebih gampang lagi Kalau misalkan kita pakai bentuk Ini Pakai bentuknya itu Bukan sin-kosin Tapi pakai bentuk Eksponensial Kompleks Kalau dalam bentuk Eksponensial kompleks Deret OY itu Bentuknya sigma Dari minus taingga sampai taingga Oke Dari minus taingga sampai taingga CN E pangkat E NP X per L Dan buat nyari CNnya itu Juga sama caranya Jadi seper 2 L Integral Minus L Sampai L Fx E pangkat E NP X Per L DX Ini negatif Positif ya Aku lupa Negatif ya Angkatnya Ini negatif Gitu ya Nah yang ngebedain tuh gini Kalau pakai Kalau pakai Eksponensial Batasnya itu kan dari minus taingga Sampai taingga Jadi kita cuma perlu nyari Satu kali aja Disini periodenya itu langsung Udah dimasukin 2 L 2 L ini periodenya Gitu Tapi kalau misalkan pakai sinus Kos sinus Kita harus nyari satu-satu Cari dulu CNnya Terus batasnya Ini kayak kita nyari setengah periode Setengah periode gitu Dari periode negatifnya Sampai 0 Terus kayak nyari dari periode Nol Sampai Positif taingga gitu Jadi 2 kali kerja Mendingan pakai yang ini aja Kalau gak diminta Spesifik ya Kayak disini Disini kan kita cuma dikasih Fungsinya FT sama dengan bla 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 Terus periodenya ini Dari min setengah sampai setengah Dari min setengah sampai setengah Berarti setengah dikurangin Min setengah Berapa nih? Satu Berarti periodenya adalah satu Nah disini kan cuma diminta Uraikan setidaknya hingga 3 suku awal kan Menggunakan direct for you Gak diminta spesifik Pakai yang sin atau kosin Kalau aku lebih suka Pakai yang eksponensial ini Kalau pakai yang eksponensial Berarti Periodenya kan tadi satu ya Periode satu Terus si FT nya itu Dia nilainya Berapa tadi? Min setengah Eh sorry Min satu ya Min satu untuk min setengah sampai Nol Terus satu untuk Nol sampai Tengah Gitu ya Berarti Ini bisa kita tulis kayak gini Kalau kita ekspansi dalam direct for you FT nya itu adalah Minus taingga sampai taingga CN E pangkat I NP T per L L itu kan setengah periode Periode nya tadi setengah Berarti per setengah Eh periode nya satu ya Berarti setengah periode itu setengah Atau Atau Minus taingga sampai taingga CN E pangkat 2 I NP T Kayak gini Nah buat CN nya Berarti tadi kan integral Seper dua periode Eh seper periode ya Seper periode Berarti satu per satu Ini setengah periode awal Minus setengah Sampai setengah FT E pangkat Minus I NP T per setengah Berarti dua T Seperti itu DT Nah ini kita pecah Integral nya jadi dua Kita pecah jadi Dari minus setengah Sampai nol Dari minus setengah Sampai nol FT nya itu berapa tadi nilainya Dari minus setengah Sampai nol Ini kan Dari minus setengah Sampai nol nilainya adalah Minus satu Berarti dari minus setengah Sampai nol Minus satu E pangkat Min I N P 2T DT Ditambah Setengah periode berikutnya Dari nol Sampai setengah Dari nol Sampai setengah Nilai FT nya kan satu ya Berarti satu E pangkat Minus I N P 2T DT Nah ini berarti kita dapat integralnya Yang kiri ini Sama aja sih integralnya Bentuknya E pangkat Blah 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 gitu ya Kalau kita punya fungsi E pangkat KX gitu ya DX Ini kita integralin Kan hasilnya itu adalah Seper K E pangkat KX gitu ya Post C gitu ya Nah yang kiri itu kan tadi Minus setengah sampai nol E pangkat Minus ya tadi Minus I N P 2T ya Iya gak sih Iya 2T DT Berarti ini konstanta semua kan depannya Karena depannya konstanta semua Jadi ya langsung aja Jadi minus Satu per Minus I N P 2T E pangkat minus I N P 2T Batasnya dari minus Setengah sampai Nol Ini jadi berapa Kalau T nya 0 Berarti ini kan E pangkat 0 Jadi satu ya Jadi satu Ini minus Minus jadi positif Berarti seper I N P T Kali 2 Gitu ya E pangkat 0 Jadi satu Dikurangin Satu per 2 I N P T E pangkat Kalau T nya setengah Berarti jadi 2 kali minus setengah 2 kali minus setengah Berapa Satu Minus satu Minus satu kali Minus satu Jadi positif Satu Jadi I N P T Oh ini ya T Oh ini ada T ya Sini Sorry Sorry Nggak lihat Bentar Oh ya ini ada T 0 ya Nggak ngeliat Eh Nggak ikut dong T nya Sorry Saya jadi keber sendiri T nya nggak ikut T nya nggak ikut Ini kan integral KX E pangkat KX DX kan Seper K E pangkat KX Gitu ya Ini integralnya teradapti Berarti ya T nya nggak ikut Cuma depannya aja 2 I N P aja Ini juga 2 I N P E pangkat I N P Ini untuk yang Setengah periode pertamanya Kalau untuk setengah periode T 2 berarti Integral 0 Sampai Setengah E pangkat Minus I N P 2 T D T Berarti hasilnya apa Ya sama aja Minus I N P Kali 2 Gitu E pangkat Minus I N P 2 T Dari 0 Sampai setengah Kalau dimasukin Berarti Atasnya jadi I N P aja ya I N P Jadinya kayak gini deh 1 per I N P Dikurangin 1 per 2 P I N P E pangkat Minus I N P Kayak gini Iya nggak Nah terus deret Eh abis tuh Nah terus hasil akhirnya kan gabungan yang periode pertama sama periode kedua nya ya Berarti hasil akhirnya C N totalnya C N totalnya itu adalah Kita jumlahin aja Yang ini kita jumlahin sama yang ini Jadinya 1 per I N P Dikurangin 1 per 2 I N P E pangkat I N P Mana sih tadi Nah Dikurangin 1 per 2 I N P E pangkat Minus I N P Kayak gini Nah ini C N nya Atau Kita kali Kita kali I per I Semuanya Biar si I nya naik ke atas Kalau di kali I per I kan ini jadi minus ya Minus ini jadi plus jadi plus Berarti jadi C N sama dengan 1 per 2 N P E pangkat I N P Plus E pangkat Minus I N P Kayak gini Dikurangin Seper N P Kayak gini Eh kali I ya Atasnya I I nya jadi ke atas gitu Ini kan I nya di bawah sekarang kita pindahin ke atas Nah ini C N nya Berarti deret po Y nya Si F T nya itu adalah Sigma dari minus ta hingga sampai ta hingga C N E pangkat I N P Dikali 2 T Dikali 2 T Berarti ya tinggal kita masukin aja kan koefisiennya Berarti jadi Sigma dari minus ta hingga sampai ta hingga I nya kedepanin E pangkat I N P Plus E pangkat minus I N P Per 2 N P Minus Per N P Dikali E pangkat 2 I N P Kali T Nah ini dia Ini dia Red po Y nya Masih wakil Sebenernya bisa disederhani lagi sih Yang ini nih Yang E pangkat I N P Tambah E pangkat minus I N P Per 2 N P Ini bisa disederhani lagi Ingat identitas E pangkat X E pangkat I X E pangkat I X Ditambah E pangkat minus I X Per 2 Ini hasilnya apa? Cos X kan ya? Berarti Yang ini Yang depannya Itu bisa kita tulis ulang Jadi I dikali sigma Dari minus T hingga Sampai T hingga Cos N P Cos N P Dibagi N P Min 1 Kayak ini E pangkat 2 I N P T Nah ini Ini bentuk akhir dari Direktory Jadi ya Enaknya pake eksponen gitu Meskipun kita gak mulai dari Cos atosin ya Ujung-ujungnya juga bisa Bisa dapet bentuknya Cos atosin Daripada Kalo pake Cos atosin Harus nyari Oebsian A nya sama B nya Berbarengan Ntar harus direduksi Kesini lagi kan Ribet gitu ya Panjang Mending mulainya Pake yang kompleks dulu aja Baru terakhir aja Seterangan Gitu Oke Ini direct Koye Udah mau jam 10 ya Dikit lagi Ini persamaan Diferensial biasa PDB Aduh Kalo yang Nomor 4 ini Ini di bawah juga ada Jadi kayaknya bisa Kerja sendiri Tapi Ntar kalo sempet Aku bahas lah Maksudnya aku pengen bahas Yang nomor 5 dulu Ntar kalo misalkan Masih ada waktu Sebelum jam 10 Ntar kita bahas yang Ini Yang nomor 4 Yang nomor 5 Ntar Yang nomor 5 ini Disini kita dikasih beberapa bentuk persamaan diferensial kan Ada yang order 1 ada yang order 2 PDB Nah disini Aku kerjain yang B dulu ya Yang B Yang B ini kan kita dikasih persamaan diferensial order 1 Y aksen Minus Y Tambah X Y pangkat 2 per 3 Sama dengan 0 Kayak gini Nah ini Ini gak lain dan gak bukan adalah persamaan diferensial bernoli Ingat kan Persamaan diferensial bernoli Itu bentuknya itu adalah Y aksen Ditambah PY Sama dengan Ki dikali Y pangkat N Kayak gini Berarti kalo ini kita bentuk ulang jadi kayak gini Kita bisa dapet Y aksen Minus Y Sama dengan Minus X Y pangkat 2 per 3 Jadi kita dapet P nya itu adalah Minus 1 P itu kan yang nempel sama si Y nya ya Disini yang nempel sama Y kan Minus 1 Terus Ki nya itu adalah minus X Sementara N nya itu adalah 2 per 3 Nah untuk persamaan diferensial bernoli Itu Cara nyelesaikan adalah Kita gunakan substitusi Z Sama dengan Y pangkat 1 min N Terus kita cari turunan dari si Z Z aksen gitu ya Berarti 1 min N Y pangkat min N Y aksen ini turunan dari Si Z nya Terus Si persamaan Si persamaan yang aslinya itu kita kali sama 1 min N Y pangkat min N Persamaan aslinya Dikali Ke persamaan asli Sama diferensial aslinya Berarti yang ininya Yang ini Nanti Pasti dia Bentuknya itu bakal tereduksi jadi kayak gini 1 min N Z aksen Tambah Eh sorry Salah Bentuknya itu pasti bakal tereduksi jadi kayak gini Z aksen Tambah 1 min N Dikali Dikali P P Z Sama dengan 1 min N Dikali Ki Kayak gini Nah kalau bentuknya udah kayak gini Ini sebenarnya cuma persamaan Diferensial order satu yang Linear Nah kalau buat yang linear Kita ada banyak metode kan Buat yang luasainya Kalau bentuk dasar yang linear kan gini ya Y aksen Tambah P Y Sama dengan Ki Kayak gini Iya gak Nah Bentuk linear kayak gini Ini bisa diselesain Pakai faktor integrasi Kayak misalkan Y Dikali E pangkat I Sama dengan Integral Ki Dikali E pangkat I D X Ditambah Hasilnya Konstanta C Gitu Dimana I nya itu adalah Integral P D X Kayak gini Jadi kalau misalkan kita udah bisa Ngereduksi dia ke bentuk yang kayak gini Itu ngeintegral ini gampang Disini kan N itu cuma konstanta aja kan Konstanta Gitu Jadi intinya kalau ketemu persamaan Bernoulli Kita pakai 2 substitusi 3 substitusi ini Supaya dia bentuknya ntar Jadi kayak gini Kalau bentuknya udah kayak gini Kita selesainnya pakai Faktor integrasi ini Nah Tadi kan kita udah dapet ya Kalau untuk persamaan differential yang Ini Kita udah dapet P nya itu min 1 Ki nya min X N nya 2 per 3 Berarti kita bisa gunakan Substusi Z nya itu adalah Y pangkat 1 min 2 per 3 Kayak gini Atau Y pangkat Min 2 per Min Sorry Y pangkat per 3 Untuk Z nya Terus Z aksen nya Berarti kan tadi apa 1 min N Y pangkat min N Y aksen kan 1 min N berarti 1 min N kan 1 min 2 per 3 ya 1 min 2 per 3 Y pangkat minus 2 per 3 Y aksen Y itu 1 per 3 Y pangkat min 2 per 3 Y aksen Kayak gini Nah terus persamaan yang asli kita kali dengan 1 min N Y pangkat min N Persamaan yang asli kan tadi bentuknya Y aksen Min Y Sama dengan min X pangkat Y pangkat 2 per 3 ya Ini persamaan yang asli Kita kali sama ini Kita kali sama ini 1 min 2 per 3 Y pangkat min 2 per 3 Berarti jadi Y per 3 Y pangkat min 2 per 3 Nah ini kalau kita kali Dikalikan Nanti dapat 1 per 3 Y pangkat min 2 per 3 Y aksen Min 1 per 3 Y pangkat min 2 per 3 Dikali Y Sama dengan min 1 per 3 Y pangkat min 2 per 3 Dikali X Dikali Y pangkat 2 per 3 Nah ini disederhanin dulu 1 per 3 Y pangkat min 2 per 3 Dikali Y aksen Itu apa? Ini kan Z aksen Iya enggak? Berarti yang depan ini berubah jadi Z aksen Y pangkat min 2 per 3 Dikali Y Berarti sama aja kayak Y pangkat min 2 per 3 Ditambah 1 Pangkatnya Berarti jadi sama aja kayaknya Min 1 per 3 Y pangkat 1 per 3 Y pangkat 1 per 3 itu siapa? Z Iya enggak? Berarti ini enggak lain dan enggak bukan Jadi Min Z Eh sorry Min 1 per 3 Z Gitu ya Sama dengan Y pangkat min 2 per 3 Dikali Y pangkat 2 per 3 Abis kan pangkatnya Jadi tinggal sisa min 1 per 3 X Gitu Nah ini kan bentuknya udah linear Berarti kita bisa selesaikan pake Yang ini Di sini kita dapet P nya itu sekarang jadi P yang baru gitu ya Itu min 1 per 3 Terus Q yang baru Itu adalah min 1 per 3 X Gitu Berarti buat nyelesaikan ya Kita bisa gunakan bentuk ini Z sama dengan Eh jadinya Z kali E pangkat P Integral Q yang baru D X Ditambah C Dimana I nya itu adalah P yang baru diintegralin Terhadap X P yang baru itu tadi adalah Min 1 per 3 kan Berarti ini jadi Min 1 per 3 D X Jadinya apa? Min 1 per 3 X doang Gitu Berarti ntar Kita dapet Z dikali E pangkat Min 1 per 3 X Sama dengan integral Q aksen Q aksen itu kan Q yang baru ya Q yang baru itu ini Min 1 per 3 X Berarti min 1 per 3 X Eh sorry Ini dikali Kurang Ini dikali E pangkat D dikali E pangkat D dikali E pangkat Min 1 per 3 X D X Plus C Nah berarti Sekarang tinggal kita Ngintegralin aja Ini integralnya berapa? Integral dari 1 per 3 X E pangkat Min 1 per 3 X C X Ini bisa dihitung Pake integral parsial Kayak yang udah aku contohin Di awal tadi ya Berarti Kalo pake integral parsial Misalin U nya yang ini Terus D V nya itu yang ini Berarti kan U nya itu adalah Min 1 per 3 X Berarti D U nya adalah Min 1 per 3 doang D X gitu ya Min 1 per 3 D X Terus D V nya itu adalah E pangkat Min 1 per 3 X D X Berarti V nya adalah Integral dari ini Berarti 1 dibagi Min 1 per 3 E pangkat Min 1 per 3 X D X Ini V nya Nah integral U D V kan Tadi adalah U V Minus integral V D U kan Berarti Integral Min 1 per 3 X E pangkat Min 1 per 3 X D X Itu jadinya U nya itu kan tadi Min 1 per 3 X V nya itu Tadi berapa? Ini ya 1 per Min 1 per 3 Berarti minus 3 Minus 3 Minus 3 E pangkat Min 1 per 3 X D kurangin V D U Berarti Plus 3 E pangkat Min 1 per 3 X D X Hasilnya jadi Hasilnya jadi Ini plus 1 ya 3 nya coret Plus 1 X pangkat E Pangkat X kali E pangkat Min 1 per 3 X Ini jadi Minus 9 E pangkat Min 1 per 3 X Nah Berarti hasil akhirnya Kan tadi Z dikali E pangkat Min 1 per 3 X Sama dengan Hasil integralnya kan ini ya X E pangkat Min 1 per 3 X Minus 9 E pangkat Min 1 per 3 X Plus C Berarti hasil akhirnya Z sama dengan E nya dibagi ke sana Jadi X Minus 9 Plus C dikali E pangkat Seperti 3 X Positif Nah tapi ini belum selesai Ini kan masih Z Sebagai fungsi X kan Tapi tadi kita dikasih soalnya Itu adalah Persamaan diferensialnya Y sebagai fungsi X Nah berarti kita harus Ubah Z nya jadi Y lagi Ubahnya gimana Tadi kan kita udah misalkan Z nya itu adalah Y pangkat I Y pangkat 1 min 2 per 3 kan Atau Y pangkat Seperti 3 Tinggal kita pake aja Hubungan itu Karena Z itu sama dengan Y pangkat Seperti 3 Terus Z nya adalah ini Maka Y nya Adalah X Min 9 Plus C E pangkat Seperti 3 X Pangkat 3 Nah ini solusi dari Persamaan diferensialnya Jadi intinya Kalau misalkan Persamaan diferensial order 1 Cek dulu Dia persamanya Tipenya apa Kalau dia bernoli Cara ngerjainnya Kayak gini Kita misalkan Z itu apa Turunin Z Terus Persamaan AC Dikali sama faktor ini Hasilnya ntar Tinggal nyelesain Pake cara Untuk Nyeri solusi Persamaan diferensialnya Yang linear aja Gitu Ini kalau yang Bernoli Nah kalau yang gak bernoli Gimana Kalau yang gak bernoli Misalkan yang ini nih Yang soal yang C Yang soal yang C Ini persamaan diferensialnya Ini persamaan diferensial Exact Exact Kalau X Dia bentuknya itu Kayak gini Bentuk dasarnya P D X Tambah Q D Y Sama dengan 0 P nya ini fungsi X Y Q nya juga fungsi X Y Terus Harus terpenuhi ini Harus terpenuhi bahwa D P D Y Eh D P D Y Itu sama dengan D O Q D O X Kalau terpenuhi ini Maka dia Exact Nah kalau dia Exact Cara nyari Solusinya itu adalah Si P nya kita Integralin terhadap X Misalkan solusinya itu Adalah F X Y P nya itu Kita integralin terhadap X Ditambah nanti Ada suatu konstanta Konstanta F kecil Sebagai fungsi Y Terus ini kita turunin Kita turunin Do F Do Y Do Do Y Turunin parsial Kita turunin Kedua ruasnya Pas sudah kita turunin Si P sama si Q itu Dia punya hubungan Jadi Si P itu Si P itu adalah Do F Do Y Do F Do X Sementara Q itu adalah Do F Do Y F ini siapa? F ini adalah fungsi solusinya Jadi kalau misalkan Dia memenuhi ini Kita gak tau F nya itu Fungsi solusinya apa Bentuknya Tapi kalau misalkan Dia memenuhi Dia exact Dia exact Exact itu adalah Do P Do Y Sama dengan Do Y Do X Maka pasti dia Nanti memenuhi Persamaan yang kedua Yang ini Fungsi solusi Yang ini Nah terus Disini kan kita Definisiin Do F Do X itu Sama dengan si P Dan Do F Do Y itu Sama dengan si Q Jadi Setelah kita cari Integral P D X Ditambah sama Suatu fungsi Y Terus kita turunin Parsial lagi terhadap F Nanti turunan parsial Yang ini Yang ini Itu bisa kita tulis Jadi Kayak gini Do F Do Y Sama dengan Ini F kecil ya Do Do Y Dari integral P D X tadi Ditambah sama Q Oh sorry Ini minus Kan dipindahin ke kiri Ditambah Q Karena tadi Do F Do Y itu adalah Q Nah ini kita integralin lagi Terhadap Y F kecil Eh Ya F kecilnya kita integralin lagi Terhadap Y Integral P D X Tambah Q Ini kita integralin terhadap Y Nanti kita dapat Si konstanta F Kecilnya ini Nah hasil akhirnya adalah Gabungan Berarti ntar hasil akhirnya dimasukin kesini Jadi kalau ditulis Full hasil akhirnya Itu dia kayak gini Bentuknya Integral P D X Ditambah Integral Q D Y Ditambah Sorry Dikurang Integral Do dari Integral P D X Do Y Di Kayak gini Ini hasil fullnya ntar kayak gini Yang ribet biasanya nyari Nyari yang Suku ketiga nya ini Tapi Kita coba kerjaan ya Disini kan Kita dikasih bersama Differentialnya bentuknya ini kan Bentuknya itu adalah 2 X 2 X apa? E pangkat 3 X E pangkat 3 Y Apa 3 Y? Oh sorry 3 Y plus X 3 Y tambah E pangkat X D X Ditambah 3 X kuadrat E pangkat 3 Y 3 X kuadrat E pangkat 3 Y Minus Y kuadrat Ya enggak? Ya Y kuadrat Y Nah ini cek dulu Nah ini cek dulu Dia eksak atau enggak Berarti yang ini kan yang P nya nih Ini P nya Yang ini yang Y nya Kita cek dulu 2 P 2 Y Kita turunin parsial Si P nya terhadap Berarti 2 Y dari Ini 2 X E pangkat 3 Y Plus E pangkat X Ini kalau diturunin parsial Berarti yang fungsi Y kan cuma ini aja ya Ini jadi 0 nih Yang E pangkat X jadi 0 Yang ini jadi 6 X E pangkat 3 Y Kayak gini Oke Nah sekarang Do P Do 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 X Berarti yang ini kita turunin Terhadap X 3 X kuadrat E pangkat 3 Y Minus Y kuadrat Nah ini turunannya adalah Yang fungsi X kan ini aja ya Berarti jadi 6 X E pangkat 3 Y Ini jadi 0 Nah disini kita lihat sama kan Hasil turunannya Sama Do P Do Y nya 6 X E pangkat 3 Y Do P Do Do X nya 6 X E pangkat 3 Y Karena dia sama Maka ini dua-duanya adalah Maka ini Persamaan diferensialnya adalah Exact Kalau Exact Berarti kita sekarang bisa nyari Solusinya tuh Bentuknya pasti kayak gini nanti Nah pertama kita cari dulu Integral P D X Integral P D X Berarti integral dari tadi X nya tuh 2 X E pangkat 3 Y Minus Eh plus ya Plus E pangkat X Plus apa minus? Plus D X Nah ini kalau diintegralin Dapat X kuadrat E pangkat 3 Y Plus E pangkat X Nah ini sekarang Terus kita turunin Eh enggak Jadi ntar fungsi akhirnya Eh fungsi totalnya itu Bentuknya adalah ini Integral P D X Plus F Y Gitu kan ya Berarti ntar jadi X kuadrat E pangkat 3 Y Plus E pangkat X Plus F kecil Y Nah ini kita turunin terhadap Y sekarang Berarti Do F Do Y Kalau ini diturunin terhadap Y Jadinya apa? 6 3 X kuadrat E pangkat 3 Y Tambah Do F Do Y Do F kecil Do Y Nah terus Ingat Definisi Ini P itu adalah Do F Do X Ki itu adalah Do F Do Y Berarti ini sama dengan Ki Nah Ki nya disini itu apa? Ini kan 3 X kuadrat E pangkat 3 Y Minus Y kuadrat Berarti ini 3 X kuadrat E pangkat 3 Y Plus Do F Do Y Sama dengan 3 X kuadrat E pangkat 3 Y Minus Y kuadrat Misalkan ya Itu Ki nya Ini sama ini sama kan? Abis berarti Berarti tinggal sisa Do F Do Y Itu sama dengan Minus Y kuadrat Ya gak? Ya Nah sekarang Kita integralin nih Do F Do Y nya Ya udah Abis ya Kita integralin Do F Do Y nya Berarti Buat dapet F kecilnya F kecil itu sama dengan Si minus Y kuadrat tadi Kita integralin Tadat D Berarti jadi Sepertiga Y pangkat Tiga Nah ini F kecil Nah berarti Solusi totalnya Solusi totalnya Tadi kan Integral PDX Tambah F kecil kan Integral PDX nya tadi Itu Ini X kuadrat E pangkat 3Y Plus E pangkat X Ditambah F kecil F kecil itu adalah Minus Sepertiga Y pangkat 3 Ditambah Sama Suatu Konstanta Sembarang K Kayaknya ini Bisa berapa aja Gitu Jadi Kalau misalkan Dia bersama Diferensial Eksak Cara nyarinya Gitu Integralin dulu Salah satu Turunin terhadap Variable yang lain Integralin lagi Gabungin Hasil akhirnya Oke Sampai sini ada yang mau nanya dulu Oke Udah jam 10 ya Karena udah jam 10 Mungkin kita cukupkan dulu Kalau misalkan Nanti ini Rekaman sama catatannya Bakal aku share Jadi Tungguin aja Paling converting nya dulu Agak lama Sama kan ujiannya besok Siang ya Jam 1 Jadi Kalau paginya masih ada yang mau nanya-nanya Silahkan tinggal Page aja Lewat line Kalau ada yang masih mau ditanyain Jadi yaudah Sekian dulu dari aku Kurang lebihnya mohon maaf Dan Good luck Besok ujian Bye-bye Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa